Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV oke nah kali ini kejar TV mau memberikan informasi yang menarik untuk teman-teman semuanya yaitu cara mengamankan akun kita dari hacker waduh ketika kita punya akun Gmail Gmail.com email itu tentu saja kita tidak mau akun itu dibobol oleh orang nah cara membobolnya itu bermacam-macam ya terkadang orang itu men-spam atau memberikan link yang aneh itu kan lalu kita pas kita klik masuklah data kita atau malware ke komputer kita dan lain sebagainya jadi caranya untuk mengamankan kita harus mengecek Apakah ada ada sesuatu yang aneh yang dengan akun kita nah kita klik misalnya ini baru ini ya baru kita klik eh Gmail nya ya kan Oh ini enggak ada isinya ya bahwa isinya toko online Oke siap Nah kita emailnya lalu teman-teman pilih bagian akunnya siap akunnya amin baru kelola akun Google siap kita kelola dan dan disini teman-teman pilih lakukan pemeriksaan privasi nah disini teman-teman bisa melihat data-datanya stinger selatan utama dan datang digunakan on order Google untuk mempersonalisasi waduh udah blepoter ngomongnya ya nanti sini aktivitas web diaktifkan jadi harus diaktifkan terus ya kelola aktivitas web jadi kita harus melihat aktivitas webnya nah disini komputer web Capa nah teman-teman bisa lihat sampai habis ya Apakah ada kita mengguni ke sesuatu itu lah ini privasinya disini historinya lokasi di jeda karena kadang orang kan nggak mau ya lokasinya diketahui kemudian kelola histori YouTube nah ada ditutupnya bisa teman-teman lihat coba kita lihat nah YouTube nya jadi ini belum ada YouTube nya nah sampai ke lanjutkan ke atas Google nah jadi caranya gampang makanya sesekali kirim pengingat tentang setelan ini untuk supaya ada yang mengingatkan misalnya ada yang masuk dari IP segini langsung dikirim Gmail Oke teman-teman semuanya Mari amankan data kita supaya tidak terkena hacker hacker di hacker sama orang diambil data kita akan sayang ya misalnya akun-akun kita itu diambil sama orang tersebut di dalamnya ada akun YouTube ada akun AdMob ada akun Playstore Google Book dan lain sebagainya kalau hilang kan susah ya jadi harap teman-teman pastikan keamanannya benar-benar aman dan juga nih menurutku ya gunakan dua autentikasi jadi dua dua kali faktor untuk masuk ke dalamnya karena apa karena kalau teman-teman itu bisa Hai amat-amat membuat air dua kali itu nanti dia bakalan susah masuk dalam akun teman-teman harus perikasi ke HP dulu dan sebagainya Oke semoga informasi penting ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya menambah pengetahuan dan semakin pintar jadi jangan lupa bermanfaat untuk berkomentar di bawah Bye-Bye